Pemisah Ketua DPR Provinsi Jawa Barat Ina Purwadewi Sundari menyatakan universitas harus mencetak lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut agar program pemerintah terutama terkait dengan penyerapan tenaga kerja dapat berhasil di Jawa Barat. Ketua DPR Provinsi Jawa Barat Ina Purwadewi Sundari mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Universitas Jawa Barat untuk membantu pemerintah dalam upaya mendongkrak penyerapan tenaga kerja. Ina menekankan universitas harus mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan berdaya saing agar dapat menghadapi tantangan ekonomi global saat ini. Hal tersebut dikatakan Ina setelah membuka karir day utama 2018 di Universitas Widyatama, Kota Bandung. Menurut Ina kegiatan penjaringan tenaga kerja yang digagas oleh universitas dapat membantu membuka peluang pelaku usaha untuk bisa mencari sumber daya manusia yang berkualitas dari lulusan perguan tinggi di Jawa Barat secara langsung. Ina meyakini dengan adanya kerjasama yang terjalin antara pemerintah, universitas dengan pihak perusahaan dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja, maka program peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat Jawa Barat. Ini artinya mereka semua men-support program-program yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama tentang bagaimana penyerapan tenaga kerja. Ini juga membuka peluang kepada para dunia usaha, para perusahaan untuk bisa mencari sumber daya-sumber daya yang berkualitas. Tentunya minimal saja ini orang-orang yang lulusan dari Widya Tama ini. Kami berharap tadi Pak Rektor menjamin bahwa lulusan berkualitas, SDM-nya juga bisa berdaya saing. Ini menjadi harapan perusahaan-perusahaan saat ini masih terus mencoba untuk penyerapan tenaga kerja. Rektor Universitas Widya Tama, Dr. Islah Husaman mengatakan, kegiatan karide utama ini bisa memberikan kesempatan yang luas bagi para pencari kerja untuk memperbesar potensi meraih karir dan sekaligus juga memberikan kemudahan bagi dunia industri dalam memperoleh sumber daya manusia yang potensial secara efektif dan efisien. Selain itu juga memperbesar peluang keterserapan alumni ke dalam dunia industri. Sebagai akuntabilitas, sebagai suatu beran tinggi yang selalu mencetak lulusan, tapi juga diantarkan ke dunia bisnisnya. Dia diharapkan merupakan dengan apa yang dibutuhkan di masyarakat. Humas, DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.